Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa dengan kami kembali di N.I. Channel salam sejahtera bagi kita semua di kesempatan video kali ini saya akan bagikan cara menghilangkan aktif Windows di bagian pojok kanan bawah diatasnya tagus bar di bagian kanan nah disitu muncul tulisan aktifasi aktif Windows nah untuk menghilangkan tulisan aktif Windows itu kita tekan Windows R pada keyboard kemudian kita ketikan regedit kemudian kita klik ok atau enter selanjutnya muncul tampilan registra editor seperti ini sebentar dulu saya akan rapikan nah seperti ini kemudian caranya kita masuk ke bagian high key local machine selanjutnya kita pilih bagian software kita klik kemudian kita masuk ke bagian kita pilih Microsoft selanjutnya kita pilih lagi Windows NT kita klik kemudian ada current di bawahnya ini tuh ada tulisan current version kemudian kita klik lagi ke bawahnya cari yang namanya pilih software protection platform nah yang ini kita klik kemudian kita masuk bagian activation nah di bagian activation di dalamnya itu ada manual manual itu kita klik dua kali di bagian value data kita kita isi satu kemudian kita klik ok selanjutnya kita close Hai dan kita restart komputernya Hai nah disini komputernya sudah saya restart dan sekarang tulisan aktif Windows di pojok kanan bawah sudah hilang Hai Oke demikian semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati